Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya Nah, kali ini Alhamdulillah saya punya gambar kereta api lucu Teman-teman, kereta api adalah sebuah jenis transportasi rel Yang terdiri dari rangkaian kendaraan yang ditarik di atas jalur kereta api Kereta api dapat digunakan untuk mengangkut kargo atau penumpang Gaya gerak atau pergerakan kereta api adalah lokomotif yang terpisah Atau motor individu dalam beberapa unit Lintasan kereta api biasanya terdiri dari 2, 3, atau 4 rel teman-teman Teman-teman, di dunia ini terdapat berbagai jenis kereta api Dengan berbagai fungsinya masing-masing Mulai dari kereta api yang berteknologi uap Hingga kereta api yang menggunakan teknologi magnet Perkembangan zaman ternyata telah membawa banyak teknologi baru untuk industri kereta api Nah selanjutnya kita coba bahas berbagai jenis dan bahan bakar yang digunakan dari berbagai kereta api Yang pertama yaitu kereta api uap Jenis kereta api ini digerakkan oleh uap air yang dihasilkan dari katel uap Katel uap dipanaskan menggunakan kayu bakar, batu bara, dan minyak bungi Jenis kereta api inilah yang memunculkan istilah kereta api di masyarakat Indonesia Karena adanya kereta api uap yang memakai api Sayangnya kereta api uap ini sudah tidak banyak digunakan lagi teman-teman Karena asap yang dihasilkan dari proses pembakarannya menghasilkan polusi udara yang tentu saja tidak baik untuk lingkungan Yang kedua adalah kereta api diesel teman-teman Kereta api ini digerakkan dengan minyak solar Ada dua macam kereta api diesel yaitu lokomotif diesel dan kereta api rel diesel Pada lokomotif diesel seperti namanya yang memiliki motor diesel hanya diutnit lokomotifnya saja Sedangkan untuk kereta api rel diesel tiap kabin akan dilengkapi dengan motor diesel dan dipasang di bawah kabin gerbong Pada kereta api diesel gerakannya sangat kecil dan tidak terlalu bising Sedangkan yang ketiga adalah kereta api rel listrik Sumber pergerakan kereta ini adalah menggunakan tenaga listrik Listrik akan disalurkan oleh kabel transmisi yang biasanya ada di atas lintasan kereta Di negara kita Indonesia kereta listrik digunakan di kawasan Jabodetabek teman-teman Dan yang keempat adalah kereta api energi magnet Kereta ini sebenarnya juga menggunakan listrik sebagai sumber penggeraknya Namun listrik digunakan untuk menciptakan megnan magnet antara kereta dengan relnya Karena jenis ini juga disebut dengan nama magleb Atau singkatan dari Magnetic Levisation Nah demikianlah seputar informasi tentang kereta api Semoga bermanfaat Agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh